Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayah bunda, apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam penjagaan Allah SWT Di video ini saya mau sharing tentang penundaan pemotongan tali pusar pada bayi kita yang baru lahir Kalau ayah bunda sudah nonton video sebelumnya tentang cerita pengalaman sukses melahirkan normal setelah sesar alias VBAC Saya dan istri sudah beberapa kali menyebutkan istilah lotus birth Sebagai pilihan tindakan untuk perawatan tali pusar setelah bayi lahir Dan Alhamdulillah setelah anak kedua kami lahir normal, sukses VBAC-nya Kemudian kami request ke bidan untuk dilakukan lotus birth Nah di video ini saya mau cerita ke ayah bunda tentang alasan mengapa di kelahiran anak kedua ini kami memilih untuk mempraktikan lotus birth Kali ini saya bikin videonya sendiri Karena silahkan sibuk masak dulu Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini jika video ini bermanfaat Nah biasanya kan kalau bayi sudah lahir itu tali pusatnya langsung dipotongkan ya Terus placenta atau arah-arinya dikubur Ada beberapa metode pemotongan tali pusat yang bisa kita ketahui Yaitu yang pertama ada yang dipotong segera maupun ditunda beberapa menit setelah bayi baru lahir dengan menggunakan klem atau gunting Yang kedua ada yang ditunda beberapa menit atau beberapa jam lalu dipotong dengan menggunakan api Ini istilahnya disebut burning cord atau pembakaran tali pusat Yang ketiga ada yang tidak dipotong sama sekali ya ya bunda Sampai tali pusat tersebut puput atau terlepas dengan sendirinya Yang ketiga ini kita sebut dengan istilah lotus birth Oh my god Kalau yang paling populer kita temui biasanya nomor satu kan ya bunda Dimana tali pusat langsung dipotong segera setelah bayi lahir Dari ketiga metode perawatan tali pusat itu Poin pentingnya adalah Sebaiknya kita meminta dokter atau bidang untuk melakukan praktek penundaan, pengkeleman, dan pemotongan tali pusat Atau istilahnya itu disebut delaying cord clamping atau DCC Dimana tali pusat tidak di jepit atau tidak dipotong Sampai setelah denyutan tali pusatnya berhenti Atau sampai setelah placenta lahir seluruhnya Jadi di ending dulu tuh bun Motong tali pusatnya Karena kan pas placentanya lahir ternyata tali pusatnya kan masih berdenyut tuh Kalau udah berhenti berdenyut baru dipotong gitu Karena penjepitan dan pemotongan tali pusat akan menghentikan aliran darah dari ari-aria atau placenta ke bayi Nah ayah bunda Jika prosedur ini ditunda Akan ada lebih banyak darah yang mengalir ke tubuh bayi dari placenta Jadi sebelum memotong tali pusat Dokter atau bidang mungkin akan menunggu beberapa menit Hingga tali pusat berhenti berdenyut yang menandakan aliran darah sudah berhenti dengan sendirinya Bahkan badan kesehatan dunia atau WHO sendiri menyatakan Agar tali pusat bayi sebaiknya tidak dipotong terlalu cepat setelah bayi lahir WHO menyarankan agar tali pusat baru di jepit atau dipotong Setidaknya 1-3 menit atau lebih setelah bayi lahir Nah ayah bunda pas anaknya lahir biasanya tali pusatnya langsung segera dipotong atau ditunda dulu Ceritain pengalamannya di kolom komentar ya Berdasarkan referensi yang pernah saya baca Banyak banget loh manfaat penundaan pemotongan tali pusat ayah bunda Yang diantaranya adalah Bayi mendapatkan kesempatan untuk menerima lebih banyak darah Dan untuk ibu Menunda penjepitan tali pusat dapat membantu mengurangi resiko pendarahan pasca persalinan Manfaat lainnya yaitu meningkatkan cadangan zat besi di tubuh bayi Sehingga resiko anemia bayi berkurang Mendukung perkembangan sarak bayi Meningkatkan kekebalan tubuh bayi Dan manfaat lainnya bisa ayah bunda gugling sendiri ya Dari ketiga metode perawatan tali pusat Yang dipotong langsung, dibakar, dan lotus birth Kami memilih lotus birth Yaitu praktek melahirkan yang tidak memotong tali pusat sama sekali saat bayi lahir Sehingga bayi dibiarkan terlahir dengan tali pusat secara utuh Dan kami memilih lotus birth karena beberapa pertimbangan Yang pertama adalah alasan kesehatan tentunya ya bunda Istri saya ini kan sebenarnya punya riwayat anemis nih Ayah bunda, kita kepikiran Takutnya anak kita juga malah jadi anemia Makanya kami tidak memotong tali pusat Supaya darah, nutrisi, dan zat besi yang tersisa di placenta Mengalir secara maksimal ke tubuh anak kami 100% lotus birth ini menjamin Bahwa bayi mendapatkan volume darah optimal Dan spesifik yang diperlukan bagi tubuh bayi Sehingga sistem imunnya lebih kuat ya bunda Jadi ya, kita biarin aja tuh tali pusat anak kita Mengering dan terlepas sendiri Alasan yang kedua Dengan lotus birth bisa menurunkan resiko bayi mengalami infeksi Akibat pemotongan tali placenta atau tali pusat Karena metode lotus birth ini kan tidak ada yang dipotong ya bun Sehingga tidak ada luka terbuka Jadi resiko infeksi juga lebih minimal Pertimbangan yang ketiga Lotus birth membuat tali pusat cepat mengering Eh bunda dan cepat lepas sendiri Biasanya kan kalau yang tali pusatnya digunting manual 5 hari atau seminggu baru kering dan bisa lepas ya Tapi pengalaman kami memperhatikan lotus birth ini Itu tali pusat sudah kering dan lepas sendiri di hari ketiga Setelah anak kita lahir Benar-benar kering, gak lengket, tanpa ada luka atau nanah sama sekali Alasan yang keempat Supaya proses transisi bayi terjadi secara lembut dan damai Ketika berpindah dari alam rahim ke alam dunia Dan secara psikologi saya lihat dengan lotus birth ini Bayi kami waktu itu lebih tenang dan tidurnya juga lebih nyenyak ya bunda Kan biasanya kalau orang punya bayi baru lahir Kadang sering rewel ya Apalagi tengah malam Kelihatan sering gelisah gitu Nah ini benar-benar tenang banget ya bunda Bahkan nyedot asihnya juga kelihatan lebih semangat gitu bun Dan alasan yang terakhir, yang kelima Kenapa kami memilih praktek lotus birth? Yaitu untuk mengurangi pengunjung Supaya gak gendong-gendong anak kita yang baru lahir Kan kalau ada yang nengok biasanya suka pengen gendong ya Dan kondisi kebersihan yang jenguk kan Kita gak bisa jamin bersih apa enggak Apalagi bayi baru lahir kan masih sensitif ya bund Khawatir kena virus atau penyakit Sehingga yang nengok juga biasanya nanti cuman liat-liat aja Karena kan masih ngerasa creepy atau ngeri kali ya bund Liat placenta atau ari-ari masih ada di sebelah anak kita Atau biasanya juga yang jenguk akan memilih menunggu hingga placentanya lepas Jadi bayi dan istri kita bisa istirahat dan tenang tuh selama 3-4 hari Untuk masa pemulihan yang lebih optimal setelah melahirkan Habis lahiran banyak istirahat dan gak nerima tamu dulu selama 3-4 hari Mode booster banget kan ayah bunda buat si ibu yang baru bersalin Jadi habis lahiran gak rungsingan gitu ibunya Karena kan banyak istirahat ya memulihkan badan Mungkin ayah bunda banyak yang bertanya Gimana sih cara mempraktekan lotus birth Ini saya kasih gambarannya ya bun Pertama setelah bayi lahir utuh bersama tali pusat dan placentanya Tali pusatnya ditempatkan di wadah kayak mangkok besar gitu Yang ada di klinik bidan Apa sih itu namanya ya Dibiarkan dulu sekitar beberapa jam Kalau saya sekitar 3-5 jam Supaya kadar air yang ada di placenta Dibiarkan mengendap atau rembes dulu Untuk meminimalisir resiko bau ya ayah bunda Akibat cairan dari placenta yang tersisa itu Kedua, placenta dicuci secara hati-hati dengan air hangat Dan ditepuk-tepuk sampai kering Dihandukin tuh pelan-pelan biar benar-benar kering Ketiga, placenta ditempatkan di tempat yang kering Kalau saya dialasin pakai under pad Supaya kalau ada rembesan bisa diserap sama under padnya Jadi placentanya tetap kering Yang keempat, setelah diletakkan di atas under pad Placentanya kita taburin garam laut Bisa juga ditambahkan bunga supaya harung ya hayah bunda Kalau saya sih ditambahkan essential oil juga Jadi placentanya tetap wangi gitu Nggak menimbulkan bau Dan juga supaya nggak dikerumbungin semut atau serangga Ini di hari berikutnya Garam dan bunganya diganti ya bun Supaya placentanya tetap kering dan wangi Dan yang terakhir kelima Yaudah itu placenta bisa dibungkus pakai under pad tadi Lalu disimpan di wadah besar dekat bayi Atau bisa juga disimpan di wadah yang berbentuk keranjang Supaya nanti kalau mau gendong lebih gampang Karena tali pusatnya masih nyambung Jangan lupa supaya bayi kita diberi pakaian longgar Agar tidak mengganggu gerakannya Karena tali pusatnya kan masih nempel ya bun Nah ayah bunda Mungkin bertanya-tanya juga Itu nanti kalau mandiin si dedenya gimana? Jadi perawatan tali pusatnya nanti Pas bayi kita nanti mandi Itu kan mesti digendong ya Caranya kita gendong placentanya dulu Baru kemudian gendong bayinya Supaya nggak ketari Ini bisa dilakukan sendiri atau berdua dengan istri Atau anggota keluarga yang lain Kalau saya sih pengalaman Ngurus bayi dan placentanya itu ya Saya kerjakan sendiri Karena istri saya nggak berani bun Pas mandiin itu Setelah bak air hangat siap Saya jongkok Simpan dulu keranjang placentanya deket bak Setelah itu Baru bayinya dimandikan di bak mandi Kalau udah beres mandiin bayinya Udah pakai baju sededenya Tali pusatnya juga saya bersihin pakai kasa Biar nggak ada kotorannya Atau biar nggak basah gitu ya Begitulah rutinitas yang saya kerjakan selama 3 hari Sampai tali pusatnya lepas sendiri Kalau udah lepas Ya tinggal kabur deh hari-harinya Repot ya ya bunda Nggak apa-apa dong Demi buah hati tercinta Kan repotnya juga cuma bentar Walaupun praktek lotus birth ini bikin repot Tapi kan cuma 3 atau 4 hari 3 hari repot Tapi manfaatnya seumur hidup buat anak kita Gimana ayah bunda Mau coba metode lotus birth Komen di bawah ya Oke itu aja Sharing-sharing lotus birth kali ini ya ayah bunda Semoga ayah bunda bisa sukses bersalin normal Dan bisa memberikan persembahan metode persalinan yang terbaik Untuk menyambut buah hati kita Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya ayah bunda Bagikan ke saudara, teman, atau grup-grup di whatsapp, telegram, media sosial, dan lain-lain Supaya semakin banyak yang mendapatkan informasi manfaat dari video ini See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax